ini persisnya ada di tengah-tengah tanjakan pengangas kendaraan-kendaraan di siang hari ini terlihat masih tampak sepi sahabat gadget kita bergeser lagi ke bagian bawah sahabat gadget gadget channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama Kang Jumi Channel saat ini Kang Jumi Channel berada di Tanjakan Banganga yang berada di Kabupaten Pandeglang hari ini Kang Jumi Channel akan mereview kondisi Tanjakan Banganga yang Tanjakan ini sudah selesai dibangun yang informasinya selesai itu sudah satu tahun yang lalu jadi kondisi Tanjakan Banganga saat ini sudah seperti ini dindingnya juga sudah menggunakan sitvel sahabat gadget support dan dukung channel ini agar terus bisa berkembang sahabat gadget kita bergeser mereview kondisi Tanjakan Banganga yang berada di Kabupaten Pandeglang dindingnya seperti ini jadi sudah selesai dipasang sitvel sahabat gadget informasinya dengan panjang 700 meter sahabat gadget di siang hari sahabat gadget seperti ini sahabat gadget Kang Jumi Channel menginformasikan kondisi terbaru Tanjakan Banganga yang seperti ini yang terlihat oleh sahabat gadget bangunannya lihat jadi tidak rata terlihatnya bergelombang hari Rabu 7 Agustus 2023 Kang Jumi Channel terus turun ke bawah sahabat gadget turun ke bawah nah ini kondisi dinding sitvelnya di Tanjakan Banganga dan posisinya ada di bagian atas Kang Jumi Channel ada bagian atas dan ini adalah dinding-dinding sitvelnya dengan panjang dari titik di bagian atas hingga ke bagian di bawah sana sahabat gadget kita bergeser terus sahabat gadget semua ini untuk sahabat gadget yang belum mengetahui Tanjakan Banganga Tanjakannya yang seperti ini lihat dulu ini lebih tinggi sahabat gadget tanjakannya jadi kondisi tanjakannya seperti ini lihat seperti ini sahabat gadget begitu panjang 700 meter informasinya semalam ramai di media sosial ada kecelakaan kendaraan minibus terbalik dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa informasinya sahabat gadget nah ini terus kita bergeser ke bagian bawah seperti ini inilah Tanjakan Banganga sahabat gadget tanjakannya yang begitu panjang hingga ke bawah seperti ini dengan panjang 700 meter nah seperti ini sahabat gadget tanggungi channel berada di atas Tanjakan Banganga ini persisnya ada di tengah-tengah Tanjakan Banganga sahabat gadget kendaraan kendaraan di siang hari ini terlihat masih tampak sepi sahabat gadget kita bergeser lagi ke bagian bawah sahabat gadget dan ini Kang Jumin channel terus bergeser ke bagian bawah di Tanjakan Banganga seperti ini sahabat gadget kendaraan kendaraan yang terdengar dari bawah itu sudah terdengar menanjak nah ini jadi dinding simpelnya hingga ke bagian bawah ini sampai di sini sahabat gadget dan ini menggunakan TPT hingga ke bawah nah ini kendaraan yang turun naik dari sini terlihat sahabat gadget Tanjakan Banganga sahabat gadget yang berada di Kabupaten Pandeglang seperti ini sahabat gadget dukung dan support channel ini agar terus bisa berkembang bisa menyajikan informasi informasi yang bermanfaat untuk sahabat gadget coba kita mengambil gambar dari arah bagian atas sahabat gadget bagian atas Tanjakan Banganga seperti ini nah ini kita mengambil gambar dari bagian atas Tanjakan Banganga ya sahabat gadget karena posisinya Tanjakan Banganga ini tinggi sekali sahabat gadget Kangjungi channel juga jalan di atas dinding dinding seatbelt ini seperti ini yang terlihat oleh sahabat gadget jadi ada di bagian ketinggian seperti ini nah ini bagian atas sahabat gadget begitu tinggi tanjakan Banganga ini berada di Kabupaten Pandeglang seperti ini jadi kendaraan yang menanjak di Tanjakan Banganga ini terlihat jelas sahabat gadget penyangga dinding seatbelt ini seperti ini pengerjaan dinding seatbelt ini ini titik pengerjaannya antara kampung baru dengan desa Pandat kecamatan Mandalawangi dan kampung Lebak Situ desa Banjar Sari kecamatan Pulau Sari Kabupaten Pandeglang pembangunan ini dilakukan untuk mengurangi angka kecelakaan yang sering terjadi di Tanjakan Banganga sahabat gadget dan pada hari ini 7 Agustus 2024 Kang Jumi Channel mengabarkan untuk sahabat gadget berada di Tanjakan Banganga yang kondisi Tanjakan Banganga seperti ini terlihat oleh sahabat gadget masih dari bagian atas sahabat gadget Kang Jumi Channel di bagian atas Tanjakan Banganga seperti ini lumayan cukup tinggi sahabat gadget ketinggian dari Tanjakan Banganga seperti ini kita bergeser lagi ke bagian depan seperti ini pengambilan gambar dari atas Tanjakan Banganga lihat kendaraan-kendaraan yang akan menanjak seperti ini terlihat oleh sahabat gadget sahabat gadget jangan lupa untuk like share dan subscribe channel ini terima kasih Sampai jumpa